Intro KPPBC Tipe Madya Pabehan C. Langsah melaksanakan pemusnahan terhadap dua kapal bekas dan barang ilegal lainnya seperti pakaian bekas, topi bekas, kosmetik, dan rokok ilegal senilai ratusan juta rupiah. Barang-barang ilegal tersebut merupakan hasil penindakan yang dilakukan selama periode 2020 hingga 2024 dan dimusnahkan setelah mendapatkan persetujuan dari Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang atau KPKNL Luk Sumawe, sesuai dengan surat persetujuan yang telah diterbitkan. Kepala Kantor Beacukai Langsah, Sulaiman mengatakan pemusnahan ini dilakukan di tiga tempat yakni Kantor Beacukai Langsah, Pelabuhan Kuala Langsah, dan Tempat Pembuangan Akhir atau TPA Kota Langsah dengan barang yang dimusnahkan meliputi 2 kapal dalam kondisi bekas, rusak berat, 4 koli pakaian bekas, 1 koli celana panjang bekas, 1 koli topi bekas, 6 koli kosmetik, dan 223.324 batang rokok ilegal berbagai jenis dan merek. Sulaiman berharap dengan adanya kegiatan ini agar masyarakat dapat lebih memahami peran dan tanggung jawab Beacukai dalam melindungi negara dan masyarakat dari peredaran barang-barang yang tidak sesuai dengan ketentuan. Yang kita musnahkan hari ini, 2 kapal kondisinya bekas, rusak, itu kira-kira nilainya 37.318.000. Kenapa kita musnahkan kapalnya? Karena itu tangkepan dari tahun 2021, udah kita lelang tiga kali, gak ada yang mau beli, bahkan udah kita tawarkan sekali untuk hibah. Ternyata memang gak ada yang berminat, karena untuk memperbaiki lebih mahal, karena kan kapal kayu ya, kayu udah boleh busuk, rusak, sehingga kita lakukan pemusnahan. Jadi udah permohonannya kelima nih bagi busuk, rusak. Kemudian ada 4 kali pakaian bekas, 1 kali celana panjang, 1 kali tubuh bekas, 6 kosmetik berbagai merek dan jenis, dan 223.324 roko ilegal. Dari Langsa, Selino Vita melaporkan untuk Puja TV Aceh.